Intro Sampaikan sabda mu, sembunyikan hamba mu dibalik salib lah Beri kami pengertian baru, roh kudus datanglah Datang di setiap hati yang haus dan lapar Terima kasih Tuhan, haleluya, amin, amin Saya bisa merasakan damai sejahtera Tuhan Saya harap Anda merasakan yang sama Peace, shalom peace itu dari roh kudus ada disini Apapun pergumulan Anda, roh kudus tercinta Jangan gampang menyerah ya Dan juga jangan mudah kecewa sama Tuhan Tuhan itu baik dan Tuhan itu nyata Sekalipun tidak semua doa kita seolah-olah dikabulkan Tapi Tuhan yang paling tahu apa yang kita butuhkan Saya ajak kita untuk belajar firman Tuhan Tapi sebelumnya saya hanya ingin menyatakan saja Isi hati saya senang sekali minggu depan Bisa temu-jumpa Jadi saat edunya akan ada di rooftop Seperti yang sudah diumumkan sebelumnya Di rooftop gereja di Surabaya GMS Rooftop ya Saya gak sabar untuk bertemu dengan Anda Yang akan datang on-site Dan yang online tetap kita bertemu dalam hadirat Allah Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan Dua Samuel 12 beri judul Jika doa tidak mempan Ya, jika doa tidak mempan Betul judulnya Dua Samuel 12 ayat 15 sampai 25 Kalau sudah dibuka Saya akan segera bacakan Tapi saya mau ingatkan Sekali lagi Saya akan bilang di depan Jika doa kita gak dikabulkan persis seperti yang kita inginkan Tetaplah berdoa Sebab doa gak pernah sia-sia Doa itu berbincang dengan Allah Mana ada sih orang ketemu sama Tuhan itu hidupnya tetap sama Tuhan gak harus menjawab Ya terhadap semua permohonan permintaan kita Tapi kalau kita menghampiri Tuhan itu Tuhan itu baik Gak pernah kalau kita itu Bertemu Tuhan Lalu kita tidak memperoleh kebaikan Saya ingin kita semua mengerti Kalau doa seolah-olah sia-sia Terasa sepertinya Kapan dia datang jawabannya Kalau doa kita itu tidak kunjung melihat titik terang Tetaplah berdoa Keep on praying Ada sebuah kejadian yang di Dua Samuel Sebentar saya baca Daud punya doa ditolak sama Tuhan Tapi jangan kira Tuhan menolak Daud Tuhan kasih dia berkat yang lain Kita baca dulu ya ceritanya Ayat 15 begini Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya Nathan ini seorang Nabi Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan Bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit Dengan sangat jelas di ayat 15 Tuhan di depan langsung terang-terangan Menulahi anak yang dilahirkan Dan dilahirkan siapa? Bekas istri Uria Mengingatkan Daud akan dosanya Bahwa ada perkara tertentu Tuhan tidak restu Dan ini bekas istri orang Diambil alias dirampas Ini perjinahan terang-terangan Ini di siang hari bolong Pemberontakan melawan Tuhan Pelanggaran yang vulgar terhadap firman Allah Meskipun Tuhan sudah ampuni Daud Ada konsekuensinya Tuhan tidak berkenan Anak yang dilahirkan dari perjinahan ini Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan Bekas istri Uria bagi Daud Sehingga sakit Kita tidak tahu sakitnya apa Tapi yang pasti sakit keras Karena 7 hari kemudian Bayi ini mati Sedih sekali Very sad story Menurut saya bukannya Tuhan itu ambil nyawa orang Tapi Anak ini daripada nanti tunggu dewasa Tahu bahwa dia keluarnya dari wetlock Atau keluar dari hubungan yang haram Keluar dari perselingkuhan Mendingan dia nyawanya sama Tuhan Lebih baik rohnya bersama dengan Bapak Tuhan itu berhak untuk memanggil kembali siapapun Tuhan memberi Tuhan Tuhan memberi Tuhan mengambil terpujilah nama Tuhan Tuhan yang kasih kita nyawa Tuhan juga berhak untuk memanggil kita Kembali ke hadiratnya Dan Tuhan menulahi anak ini sehingga sakit Dia sakit keras Ayat 16 Lalu Daud memohon kepada Allah Oleh karena anak itu Ia berpuasa dengan tekun Dan apabila ia masuk ke dalam Semalam malaman itu ia berbaring di tanah Ini doa secara ekstrim Bukan doa biasa Dia masuk ke dalam kamarnya Semalam malaman itu dia berbaring di tanah Berbaring di tanah Semalam malaman itu pasti lewat 12 jam Saya kasih bocoran Dia bukan hanya setengah hari Atau malam hari itu sampai subuh Daud itu berbaring di tanah Berhari-hari akhirnya Karena 7 hari nanti Kemudian setelah 1 minggu Ketika dia dengar bahwa anak itu sudah mati Barulah dia mau Bangun dari lantai Berarti ini doa Sudah jangan dilawan Doa Daud itu doa putus asa Desperado dia Dia berdoa dengan sungguh-sungguh Sungguh-sungguh sampai postur tubuh Dia gak mau duduk kursi Dia gak mau Gak mau duduk di ranjang Dia duduk di tanah yang keras The hard ground Mungkin posisinya itu Tersungkur begitu ya Awal berlutut sampai tersungkur Flat Sampai rata di atas tanah Mukanya ke bawah Nangis terus Tuhan Dan merengek-rengek Minta Tuhan berbelas kasihan Minta Tuhan Sepet atau luputkan anak ini Supaya anak ini hidup Supaya anak ini sembuh Karena Daud tahu bahwa Allah itu berkuasa Untuk menyembuhkannya Dia memohon kepada Allah Ayat 16 dikatakan Oleh sebab anak itu Ini yang namanya syafaat Menurut saya Daud sudah sepenuh hati Daud sudah gunakan seluruh iman Dengan segenap pengetahuannya Tentang Tuhan Dia sudah masuk dari sisi manapun Juga dari angle Atau sudut manapun Juga dari belas kasihan Allah Dan juga dari janji-janjinya Dia sudah lakukan apa yang dia bisa Pasti dia ingat semua firman Dia pasti ingat semua firman-firman Di perjanjian lama Yang dia pernah baca Dia pasti satu-satu kutip Dia lakukan semua teori doa Bukan hanya berdoa Daud juga berpuasa Tidak mau makan satu mingguan Ia berpuasa dengan tekun Berarti dia tidak bolong-bolong Puasanya itu tidak sebentar makan Lalu nanti minum Lalu nanti puasa lagi Lalu pantang apa Tidak tengah-tengah Dia puasa itu totalitas Kalau saya lihat ayat 16 Ini sudah doa puasa yang sempurna Saya jadi ingat kata-kata Yesus Di perjanjian baru Tuhan berkata begini Jenis ini tidak bisa diusir Kecuali doa dan puasa Doa saja tidak cukup Puasa sekalian Daud lakukan kedua-duanya Sudah doa Puasa lagi Memohon kepada Allah Bersyafat untuk anak itu Anaknya dia Darah dagingnya Bersama dengan Batsheba Ia berpuasa dengan tekun Semalam-malaman berbaring di tanah Seperti-seperti Seperti kesannya Dia izinkan badannya Terasa-merasa tersiksa Tidak nyaman loh Di atas tanah Apalagi dia ini raja Sudah tidak makan Perut lapar lagi Letih lesuh lelah Badannya itu Pasti sakit semuanya Di atas tanah Belum lagi Stress yang luar biasa Perasaan guilty Perasaan bersalah Hatinya pasti gelisah Cemas Panic attack Pasti ada Atau Tiba-tiba serangan Fajar Kegelisahan Coba kita lihat Ayat 17 Maka datanglah Kepadanya para tua-tua Yang di rumahnya Untuk meminta Ia bangun dari lantai Mereka lihat Begitu Abdi Raja Tidak tahan Baginda Baginda Tapi ia tidak mau Tidak mau mendengarkan mereka Juga ia tidak makan Bersama-sama dengan mereka Bayangkan Sampai staffnya aja Tidak tega Ayo Baginda Sudahlah Sudahlah Doa lagi nanti ya Besok pagi ya Ya Raja ya Atau nanti Kita lanjutkan Berapa jam kemudian Raja makan dulu Raja raup dulu Cuci wajah dulu Ayo Raja Supaya jangan sakit Supaya jangan pelut kosong Jangan masuk angin Di atas tanah Di atas lantai Begitu Supaya nanti Jangan sampai linu-linu Raja Jangan sampai Jangan sampai melukai diri Ayo Raja Daud tidak mau Daud tidak mau dihibur Doa itu jangan setengah Memangnya sih Ada doa yang gak dijawab Karena doa itu tanggung Ada doa yang tidak dikabulkan Karena dia gak serius Memintanya Kalau yang begituan Salahkan siapa Kalau doa kita tidak mempang Doa sambil hapean Ya iya sih Kalau memang itu waktunya Untuk kita lagi chattingan Tapi kalau kita doa sama Tuhan Ya kita fokus lah ya Fokus itu bukan hanya hati Pikiran Akal budi juga Dan tubuh kita Dengan segenap kekuatan Tapi kalau saya lihat Ayat 16 Sudah gak ada lagi Yang bisa ditambahkan Dalam doa Daud Menurut anda gimana Luarga saat itu Dijawab gak Dikabulkan Dia kan minta satu Simple permintaannya Dia minta Anak itu gak jadi mati Anak itu sakit keras Dia minta sembuh Dan dia tahu Tuhan sanggup Kira-kira sembuh gak Saya kasih bocoran ya Tidak Hah Bukan karena Tuhan Tidak cukup kuasa Bukan karena tangannya Kurang panjang Bukan karena telinganya Tidak mendengar Tapi yang namanya Tuhan itu raja Di atas segala raja Raja merengek aja Tuhan tidak Tidak goyah Di awal-awal Tuhan sudah menulahi Anak itu Kalau Tuhan sudah Memutuskan demikian Siapa yang bisa Mengubahnya Syafaat sih Boleh coba Kadang-kadang Waktu kita bersyafaat Ada beberapa hal Yang seolah-olah Sudah menjadi keputusan Tuhan itu Tiba-tiba Berubah Bukan karena Tuhan Pilih pelan Tapi dua syafaat itu Memang diberikan kepada Tuhan Suatu kuasa Untuk merubah keadaan Tapi kali ini No Dia kecentok Sudah terbentur Sudah tersandung Dengan Kedaulatan Apa boleh buat Kalau sudah menghadapi Allah yang daulat Ayat 18 Pada hari yang ketujuh Matilah anak itu Dan pegawai-pegawai Daud takut Memberitahukan kepadanya Bahwa anak itu sudah mati Sebab mereka berkata Ketika anak itu Masih hidup Kita telah berbicara Kepadanya Tapi ia tidak Menghiraukan Perhatian kita Bagaimana kita Dapat mengatakan Kepadanya Anak itu sudah mati Jangan-jangan Ia mencelakakan diri Lihat ya Ayat 18 Pada hari yang ketujuh Matilah anak itu Berarti doa daul Tuhan tidak mempan Sama Tuhan Permintaannya Permohonannya Bahkan dia memohon Dengan amat sangat Ditolak mentah-mentah Alias tidak dikabulkan Tujuh hari dia berdoa puasa Berbaring di tanah Tidak makan apa-apa Malam-malam Matanya Tidak tertidur Namun demikian Ujungnya Tetap mati ya kan Gimana kalau gitu Mendingan daul Tidak usah doa dari awal Sia-sia Buang-buang waktu Buang-buang energi Semua Semua kesukaran Semua Apa Semua penderitaannya Seolah-olah Percuma Ini cara pikiran Orang berdosa Biasanya Begitulah Cara kita Menganggap doa Buat apa Kalau ujungnya Tidak dikabulkan Ngapain doa Tapi ada pula Orang yang doa dulu Ambil resiko Tapi ternyata Waktu tidak dikabulkan Dia kecewa Sama saja Ada orang yang Saya tidak mau berdoa Atau doa Percuma Tuhan juga tidak dengarkan Belum apa-apa Pesimis Itu seperti orang Mau masuk ke ring tinju Pertandingan Apa namanya Pertarungan Belum dimulai Dia sudah give up dulu Sudah lemparkan henduk putih Atau alias Tidak muncul Sudah kalah W.O. dia Ada orang yang sudah Belum doa Sudah Menyerah Tapi ada orang yang Tidak menyerah Dia coba dulu Tapi waktu dia berdoa Tidak dikabulkan Sama Tuhan Dia marah Gimana menurut Keluarga saat itu Seharusnya Daud doa tidak Dari awal Kalau menurut saya Tetap dia harus doa Seperti dikatakan Dalam surat Paulus Thessalonica Tetaplah berdoa Keep on praying Apapun hasil akhirnya You must pray Tetap berdoa Tidak sanggupkah Kamu berjaga-jaga Bersama dengan aku Selama satu jam Kata Yesus Sekalipun ujungnya Yesus tetap disalibkan Mau doa begitu Rupa sampai pelu darah Dia tetap naik Di Kalvari Dan dia tetap Dibunuh di Golgota Tapi kalau Yesus tidak berdoa Di Getsemani Maka Maksud Bapak Atas Atas dunia Tidak akan terjadi Karena dia ada Di Getsemani itu Dan murid-murid tadinya Yang disuruh Untuk menguatkan dia Untuk bersama-sama Berjaga-jaga Tiga orang murid Terdekatnya Malah tertidur pulas Akhirnya Bapak mengirim Malaikat Untuk menghiburkannya Karena Yesus berdoa Di Getsemani Semua nubuatan itu Tergenapi Pada waktu Yesus naik Ke kayu salib Dia tidak marah-marah Malah berkata Eloi-eloi Lama Sabak Tani Memang dia mengeluh Alaku-alaku Mengapa kau meninggalkan aku Tetapi dia tidak Pernah kecewa Dengan Bapaknya Dia tahu Kenapa dia Digantung di salib itu Dan ketika mereka Hendak memberinya Painkiller Anggur asam itu Yesus tidak mau Karena Yesus harus Merasakan sakitnya Di salib Demi kita Kalau sampai Yesus Meminum itu Yesus berarti Tidak fair Berarti Tuhan Tidak bisa menjadi Mesias Penebus kita Nanti kalau kita doa Suatu hari Yesus tidak bisa Turut merasakan Sakit kita Dan penderitaan kita Serta penolakan Yesus mendapatkan Kekuatan yang Supranatural Untuk berkata Bapak ampuni mereka Mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Bukannya di atas Kayu salib itu Yesus berkata Awas ya Semua itu Pada waktu Yesus berdoa Maka Yesus menang Atas pencobaan Bayangkan Kalau Yesus tidak berdoa Maka Bisa jadi Bisa jadi Kata Yesus Berkata begini Sama murid-muridnya Berdoalah Karena Roh itu penurut Daging itu lemah Jangan sampai Daging itu yang berkuasa Itulah sebabnya Tuhan Yesus bisa Membantu kita Dalam pencobaan Kedagingan kita Karena Tuhan Yesus Dicobai dalam segala perkara Dia menang Meskipun doanya Di Golgota Tidak mengubah Penyalipannya Tapi doa Di Golgota Memberinya kekuatan Untuk melakukan Gendak Bapak Luar biasa enggak Tetap harus doa Tetap harus doa Gara-gara Berdoa inilah Ada episode berikutnya Mari kita melihat Sekarang ya Setelah matinya Anak itu Apa yang terjadi Ayat 19 Ketika Daud melihat Bahwa pegawai-pegawainya Berbisik-bisik Mengertilah Ia bahwa Anak itu sudah mati Lalu Daud bertanya Kepada pegawai-pegawainya Sudah matikah Anak itu Jawab mereka Wah saya bisa merasakan Satu kata ini Dengan bergetar Sudah Karena mereka kan takut Anak belum mati tadi Makan minum Enggak mau Sekarang sudah mati Jangan-jangan Dia bunuh diri Tapi Daud itu bagus ya Punya kabinet Yang sangat cinta sama dia Bukan hanya loyal Bukan hanya takut Bukan hanya segan Tapi Mengasihinya Mereka tidak ingin Daud Apa-apakan dirinya Sudah matikah Anak itu Jawab mereka Sudah Lalu Ayat 20 Daud bangun dari lantai Dari mana kekuatan itu Ini hari perkabungannya Hari perkabungan baru dimulai Lalu Daud bangun dari lantai Ia mandi dan berurap Dan bertukar pakaian Ia masuk ke dalam rumah Tuhan Dan sujud menyembah Sesudah itu Pulanglah ia ke rumahnya Dan atas permintaannya Dihidangkan kepadanya roti Lalu ia makan Ini bukan perayaan Jangan lupa Tujuh hari Tujuh malam Dia tidak makan Maka dia sekarang Minta roti Makanan sederhana Bukan minta wagyu Bukan minta Disembelikan Sapi lembu Dia makan Tapi dari mana Kekuatannya Untuk makan Orang yang ditinggal Mati oleh seseorang Seseorang yang dia cinta Apalagi kalau orang itu Merasa guilty Terhadap orang itu Merasa bersalah Apalagi darah daging sendiri Bayangkan Dari mana Kekuatannya Punya nafsu makan Atau punya selera Untuk makan Dan untuk jaga Kesehatan Kok tidak dihinggapi Roh depresi Sekalian Atau Sampai roh bunuh diri Dari mana Kekuatannya Daud bisa bangun Dari lantai David Got up Dan ia mandi Serta berurap Lalu dia masuk Kedalam rumah Tuhan Gak hanya bangkit berdiri Sebelum dia makan Ingat ya Sebelumnya Sesudah itu Baru dia pulang Untuk makan Tapi sebelumnya Dia baru bangun Dari lantai Gak langsung cari roti Dia masuk Kedalam rumah Tuhan Dan sujud Menyembah Kepada Allahnya Kerohaniannya Kok bisa begitu ya Sedangkan kita-kita ini Kalau sudah pernah Bersalah aja Sulitnya kembali ke Tuhan Itu bukan karena Tuhan gak mau terima kita Tapi kita itu Malu menghadap Daud ini kan Pernah salah sama Bacieba Ini semua dalam konteks Perjinahannya dengan Bacieba Bekas istri Uria itu Dia diampuni Kok bisa yakin Pengampunan Allah Kok bisa dia bangun Dari lantai Dengan begitu mudah Lalu Bisa menyembah Tuhan Kok berani Setor wajah Dari mana Rasa amannya Pada Tuhan Rasa percaya Sekalipun Tuhan Menghukum saya Dia tetap Mengasih saya Dan dia masih Punya rencana Kalau kita jadi Daud mungkin Sudah kepahitan Meskipun kita tahu Kita salah Ya sudah Tinggalkan Tuhan Sekalian Bye-bye Tuhan Sudah bersalah ya Sekalian lah Nasi sudah jadi Bubur Teruskan Aku ini sudah kotor Ya sudah Biar saya Biar saya Cebur sekalian Ke dalam lumpur Daud tidak Dia punya kuasa Berbalik Dia punya kuasa Kembali Punya kuasa Kebangkitan Bisa bangkit Dari situasi Dan bangkit Dari perasaan Gilti Perasaan kotor Perasaan tertuduh Saya yakin Semua setan Satu neraka Itu tuduh Nenek Moyang Kristus Dia bisa bangun Dari lantainya Tidak gagah Karena dia pernah Bersalah Tapi dia bangun Dari lantainya Dia berkata Sekalipun Tuhan Barusan menghukum aku Hari ini hukuman Mulai dijalankan Aku harus berkabung Untuk anak Yang innocent itu Atau yang tidak bersalah Ini salah Tapi aku akan Menghampiri Allah Dan aku akan Mencintai dia Dia tidak minta Ampun lagi Karena dia sudah Pernah minta maaf Dia datang Sujud menyembah Mencium kakinya Aku akan datang Mengasihinya Dan aku akan Minta kepadanya Untuk memberiku Plan B Atau rencana B Jikalau rencana A Sudah hangus Di hadapannya Dari mana Kekuatan iman itu Bahwa aku akan Tetap berjalan Di negeri orang hidup Bersama dengan Tuhan Tuhan ku Tuhan ku ngamuk Memang Marah murka Soal ini Tapi Tuhan Aku tahu Sebab aku tahu Sebab aku tahu Bukan karena orang beritahu Aku tahu Aku mengerti Aku tahu dari hati Bahwa Allah ku Masih akan memberikan Kepadaku Masa depan Penuh pengharapan Dan bahkan Rencananya hari ini Atasku adalah Damai sejahtera Saya kagum Kekuatannya Kekuatannya bukan dari roti Di ayat 20 terakhir Baru dia makan Sebelumnya dia menyembah dulu Sebelum menyembah Tentunya harus bangun Dari lantai terlebih dahulu Menurut saya Semua kekuatan tadi itu Yang saya sebutkan barusan Dari doanya Dari puasa Memang doa Tidak memperoleh Apa yang dia inginkan Tapi gara-gara doanya itu Dia memperoleh Kekuatan yang Supranatural Untuk menghadapi Situasi ini Dan sanggup untuk Move on Untuk bisa-bisa Melanjutkan kehidupannya Doa lah yang memberikan Pada kita Otot-otot rohani Untuk melangkah Satu langkah lagi Padahal kita sudah Tidak sanggup lagi Secara manusiawi Tapi kita masih bisa Melangkah Satu langkah Dua langkah Dan masuk lagi Kedalam rencana Allah yang sempurna Saya merinding Ngomong begini How powerful Prayer is Tapi doa Seringkali Disalah pahami Salah mengerti Doa itu Asosiasinya Hanyalah pengabulan Kenapa Doa juga Tidak asosiasikan Dengan Penguatan Dan Pemahaman Yang baru Dari Tuhan Berkatalah Pegawai-pegawainya Kepadanya E21 Apakah artinya Hal yang kau Perbuat ini Pegawai-pegawainya Semuanya bingung Karena mereka Tidak doa Mereka hanya Nonton saja Makanya Daud mengerti Sedangkan Pegawai-pegawainya Bingung semua Daud punya perspektif Ilahi Pegawai-pegawainya Semuanya gigi jari Apa maksudnya ini Oleh karena Anak yang masih hidup itu Engkau berpuasa Dan menangis Tetapi sesudah Anak itu mati Engkau bangun Dan makan Jawabnya Kata Daud Lihat ya Perspektif Allah Selagi anak itu hidup Aku berpuasa Dan menangis Karena pikirku Wah Logis sekali Realistis Siapa tahu Tuhan mengasihani aku Sehingga anak itu Tetap hidup Ini bukan berarti Coba-coba Daud gunakan imannya Tapi dia tahu Imannya yang sempurna Pun tidak bisa Memanipulasi Allah Allah Yang punya hak bebas Kata terakhir itu Itu ada pada Tuhan Tetapi sekarang Ia sudah mati Ayat 23 Mengapa aku harus berpuasa Dapatkah aku Mengembalikannya lagi Wow What a heart Hati yang luar biasa Aku katanya Yang akan pergi kepadanya Aku yang akan pergi ke baby itu Tetapi ia tidak akan kembali kepadaku Coba kalau anda baca E23 Ada sesuatu yang aneh Kalau kita tahu Latar belakang Alkitab Di perjanjian lama Belum ada konsep Sorga atau hidup kekal Di perjanjian baru Baru di dalam pengajaran Yesus Ada itu Lalu setelah kebangkitan Orang-orang zaman dulu Tidak mengerti Dikira kalau mati Ya sudah Ya tempat dikembalikan Pada nenek moyangnya Tapi kok bisa Daud berkata Aku akan pergi kepadanya Seolah-olah pergi Ke sebuah tempat Belum ada pewahyuan Di perjanjian lama Tentang Sorga Seperti yang kita mengerti Di perjanjian baru Tapi Daud bisa berkata I will go to him Aku akan pergi kepadanya Tetapi ia tidak akan kembali Kepadaku Dia berkabung dengan pengharapan Dari mana pewahyuan itu Kalau bukan saat-saat dia puasa Berdoa Itu loh Doa yang kita anggap Tidak mempan Ternyata doanya mempan Efek sampingnya Lebih hebat Daripada Efek utama Yang dicari oleh Daud Semula dia berdoa Kemudian Daud Ayat 24 Ini lebih hebat Kemudian Daud Menghibur hati Batsheba Istrinya Jangan lupa ya Saat ini Batsheba sudah menjadi Istri sah Daud Memang dulu gimana Tapi Daud Sudah berjalan lagi Dalam rencana Allah Uriah sudah mati Batsheba sekarang Menjadi istri sah Daud Daud menghibur hati Batsheba istrinya Karena sesusah-susah Laki-laki Lebih susah Seorang wanita Kehilangan Bayinya Daud menghibur hati Batsheba istrinya Ia menghampiri Perempuan itu Dan tidur dengan dia Dibaca dalam konteks Yang tepat Karena memang Batsheba sudah menjadi Istrinya Daud Batsheba sudah menjadi janda Yang lalu sudah berlalu Tuhan sudah hukum Daud Kalau nanti Anda baca Masalah Daud Dengan rumah tangganya Absalom Segala Daud Terusir dari istana Oh konsekuensinya Gak hanya ini Konsekuensinya Masih berantai Daud masih terus dipukul Sama Tuhan Karena orang yang Dicinta oleh Allah Pasti akan diderah Anak gampang Yang tidak akan Didisiplin oleh papanya Tapi anak sah Pasti akan dididik Oleh orang tuanya Dan Daud Menghampiri perempuan itu Dan tidur dengan dia Dan perempuan itu Melahirkan seorang Anak laki-laki Lalu Daud Memberi nama Salomo Kepada anak itu Tuhan mengasihi Anak ini Anak pertama Daud dan Batsheba mati Anak kedua itu Salomo Kalau Daud Kalau Daud tidak berdoa Gak dapat Salomo Kali Bukan hanya Dapat Salomo Dan ayat 25 Dikatakan Dan dengan Perantaran Nabi Nathan Nabi yang sama Yang menegur Daud Nabi yang sama Yang mengekspos Dosanya Dan dengan Perantaran Nabi Nathan Ia menyuruh Menamakan anak itu Yaitu Salomo Namakan dia Yedija Yedija Oleh karena Tuhan Yedija artinya Yang dikasih Oleh Tuhan Kalau bukan Karena Daud Selama tujuh hari Itu berdoa Mungkin Gak dapat Salomo Jangankan Gak dapat Salomo Bisa-bisa Batsheba bunuh diri Tapi Daud Menempatkan diri Di dalam posisi Untuk Menolong orang yang susah Dalam hal ini Istrinya sendiri Tapi kalau dia Gak berdoa Mungkin korbannya dua Bukankah Kalau semisalnya Istrinya itu Mau bersalin Laki-laki Ada di sampingnya Jika lo boleh masuk ya Kalau enggak Sebelum masuk ke ruang Operasi atau ruang bersalin Dia bisa menguatkan Bayangkan Gak lucu kan Kalau semuanya Yang perempuannya Lagi sedang Lagi sedang Kontraksi Sakit sekali Lalu suaminya Panik sendiri Juga ikut pingsan Dalam hal ini Tolong suami Janganlah Memposisikan diri Sebagai korban Kita harus menjadi Kekuatan Untuk orang lain Meskipun sama-sama Kita tegangnya Ini sama-sama Stresnya Tapi Daud Bisa menghibur Hati istrinya Itu apalagi Kalau bukan karena Doa-doanya Tujuh hari itu Dia sudah selesai Dia settle Dalam hatinya Semua perasaan Guilty Sudah-sudah Sudah dipakukan Di kalvari Tapi dia bisa Menghibur hati Baciba istrinya Kalau dia Enggak berdoa Mungkin sama-sama Pingsan Ini bisa jadi Romeo Juliet Sama-sama mati Pikirannya bisa negatif Jangan-jangan Nanti Daud yang butuh Dikuatkan sama istrinya Belum sampai Dapat Salomo Bisa-bisa Dia kehilangan Baciba dulu Karena Baciba Bisa depresi Dan bisa melukai diri Tapi karena dia berdoa Daud tidak menjadi korban Situasi Dia tidak menjadi korban Tidak ada Dia menjadi bagian dari solusi Dan bagian dari jawaban Bukan bagian dari persoalan Langkumkan ya Ada tiga poin Seperti biasanya Jika doa tidak mempan Alias Tidak digabulkan Ingatlah Satu Doa berikan kekuatan Untuk menerima Kedaulatan Tuhan Doa lah yang membuat kita Punya power Berkata Let Thy will be done Biarkan kehendakmu yang jadi Itu dok Ada sebuah pepatah Yang kita lihat Kadang-kadang di toko Buku Kristen Tuhan memberikan kepada Aku hikmat Untuk bisa mengubah Apa yang aku bisa Dan untuk menerima Apa yang tidak bisa aku ubahkan Itu loh Serenity itu Bahasa Inggrisnya Ketenangan Tuhan memberi kepada kita Kekuatan Untuk bisa menerima Bukan keadaan Kalau keadaan Kita doakan Menerima kedaulatan Apa yang menjadi Final Kehendak Tuhan Jika doa tidak mempan Alias Tidak dikabulkan Ingatlah Nomor dua Doa datangkan kebaikan lainnya Yang dari Tuhan Ingat Untuk setiap Pintu yang tertutup Selalu ada pintu lain terbuka Untuk setiap jawaban No Dalam doa anda Ada jawaban Ya Lainnya Nantinya Doa datangkan kebaikan lainnya Yang dari Tuhan Dalam hal ini Dalam hal ini Yang namanya Kebaikan lainnya Dalam Hidup Daud Adalah Bayi berikutnya Bernama Salomo Atau Yedia Itulah kebaikan lainnya Yang dari Tuhan Tentunya Tidak bisa gantikan Kokonya Tetapi Rencana Tuhan yang baik Tetap terjadi Atasnya Tiga Doa Mampukan kita Untuk menghibur Hati orang yang susah Kita jangan jadi Korban keadaan Tapi jadi Bagian Daripada Solusinya Haleluya Tetaplah Berdoa Mari kita sama-sama Berdoa sekali lagi Dan kita hampir Berita tanya Dengan berani Jangan takut Hasil akhirnya Doa tidak menah sia-sia Haleluya Siapa bilang Daud Tidak memperoleh Mujizat Dan doanya Tidak dikabulkan Bayi itu mati memang Tapi Mujizat Terjadi berikutnya Tuhan beri dia Salomo Haleluya Saya merasakan Disini ada Satu orang yang Satu Pasangan muda Pasangan muda Yang Belum lama menikah Belum punya keturunan Dua kali Keguguran Belum punya keturunan Dua kali keguguran Dan anda sudah trauma Yang pria berkata Ayo kita siap Untuk mencoba lagi Yang wanita berkata Nanti dulu kasih aku waktu Saya berkata Dengan iman Sembuh trauma Sebab yang next one Tuhan memberinya Bayi ini sehat Kuat Tuhan memberikan kekuatan Pada kandunganmu Ketika diperiksa Oleh dokter yang lalu Dikatakan kandungan Anda lemah Dan sebagainya Aku ucapkan Dengan iman Kekuatan Pada kandungan Seseorang Di dalam nama Yesus Kristus Haleluya Saya mau secara khusus Berdoa Saya tergerak sekali Berdoa untuk Bayi-bayi Anak-anak Yang punya Kelainan Kesehatan Ada bayi-bayi Saya rasakan Ada bayi yang punya Kelainan Di otaknya Ada kelainan Di jantungnya Ada Kelainan Di pencernaannya Ada yang Alergi parah Ada yang punya Kelainan-kelainan ini Saya ajak orang tua yang demikian Sekarang beriman Bukan kebetulan Anda tidak perlu bertanya Untuk kami Apakah itu untuk kami Yes Untuk Anda Semua yang saya katakan Ini dituntun Tidak ada satupun yang kebetulan Meskipun tidak sebut nama Tidak tentu menyebut siapa Mari kita percaya Masuk dalam arus Aliran sungai Rokudus Nubuatan terjadi Tuhan berbicara One word from God Satu kata Dari Tuhan Tidak perlu satu kalimat Bisa mengubahkan Anakmu itu Ulurkan tangan Terimalah Di dalam nama Yesus Dan semua permohonan Doa juga Ayo sampaikan semuanya Ulurkan tangan Mari kita sama-sama Berdoa Mari kita sama-sama Bergandeng tangan Dalam iman Kami berdoa Untuk mujizat terjadi Khususnya Untuk anak-anak kecil Yang sakit Tuhan Bayi-bayi Yang punya Kelainan Tuhan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Mari sebut bersama dengan saya Dalam nama Yesus Ada kuasa dalam nama Itu katakan Dalam nama Yesus Haleluya Haleluya Amin Terima kasih telah menonton